Intro Benar, saat ini berlansung ...olah TKP oleh tim laboratorium forensik Polda Sulsel di Pasar Sentral Makassar Pasca Kebakaran Selasa Malam Olah TKP ini dilakukan untuk mengungkap penyebab terjadinya kebakaran yang menghanguskan 931 kios dengan taksiran kerugian mencapai 50 hingga 70 miliar rupiah jadi seperti yang anda lihat saat ini ada dua petugas dari Laboratorium Forensik ini berkeliling di TKP Kebakaran untuk mencari tahu apa penyebab terjadinya kebakaran pada Selasa Malam kemarin dia Tribuners tugas dari tim lapor Polda Sulsel sudah keluar dari TKP Pasar Sentral yang terbakar mereka menyusuri di reruntuhan ataupun penggunaan Sentral Makassar ini di lokasi TKP ini juga hadir Direktur PD Pasar Makassar Raya Iksan Tusen Abdullah yang juga sempat dimintai keterangan terkait Pasar ini hadir juga Wakapolres Pelabuhan Makassar dan Kapolosek Wajuk yang merupakan wilayah dari Pasar Sentral ini Seperti inilah kondisi dari Pasar Sentral Makassar salah satu pasar tekstil legendaris yang ada di Kota Makassar Sulawesi Selatan terbakar pada Selasa Malam ada 931 kiosk yang dinyatakan hangus terbakar dengan taksiran kerugian total mencapai 50 hingga 70 miliar rupiah Olah TKP oleh Lapor ini sendiri disaksikan oleh sejumlah pedagang dan juga warga sekitar Pasar lihat semoga dengan adanya olah TKP ini tim Lapor tentunya diharapkan mampu mengungkap penyebab pasti dari insiden kebakaran ini seperti ini penampakan puing-puing susah kebakaran dan dimasih oleh rangka besi atau bajar ringan juga seng nyaris tidak ada yang tersisa khususnya di blok B ini sepanjang blok B ini nyaris seluruhnya terbakar semua hanya sebagian kecil dari pedagang yang mampu menyelamatkan barang dagangannya atau jualannya di lokasi kebakaran saat terjadi pada selasa malam saat kejadian sendiri Kota Makassar ataupun di lokasi ini juga diguyur hujan namun entah apa penyebabnya api dengan cepat membesar yang diprediksi berasal dari bagian tengah kiosk atau bagian tengah di blok B ini di lokasi olah TKP ini sampai ini ada semacam kerebutan terima kasih tim lapor balik masuk masuk di TKP pasar sentral yang terbakar terima kasih saat ini saat ini masih berlangsung olah TKP atau penyelidikan dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terkait apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran di pasar sentral Makassar ini yang menyebabkan 931 kiosk terbakar dengan taksiran kerugian diperkirakan mencapai 70 miliar terlebih saat kejadian Makassar saat itu di selasa malam itu diguyur hujan seharian namun nyatanya api dengan cepat membesar di bagian tengah pasar sentral khususnya di blok B ini sepanjang blok B ini termaker kita lihat itu diperkirakan posisi api awal mula itu di bagian tengah seperti di posisi dua personal lapor yang ada di dalam kamera ini tentunya dengan adanya olah TKP ini masyarakat berharap agar bagaimana penyebab dari kebakaran ini dapat diungkap ke publik sebab juga selain mengantisipasi adanya kecurigaan dari masyarakat juga bentuk untuk bahan evaluasi ke depan agar kejadian ini yang serupa ketika penyebab jadi ketahui dapat dihindari oke tribuners demikian dulu live di pasar sentral pasar kebakaran dan menentikan oleh tim laboratorium forensik selamat 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 Terima kasih telah menonton!